Intro Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar semoga kabar kamu selalu baik dan juga sehat ya dan juga apa kabar buat Taurus karena sekarang kembali lagi saya bakal membacakan Zodiak yang kedua kita ketemu dengan Taurus semoga Taurus kabarnya selalu baik dan juga sehat dan berlimpah rejeki dan dimudahkan rejekinya teman-teman tema kali ini masih mengangkat tema dengan judul pesan semesta untukmu berkaitan dengan asmara dan juga keuangan kamu seperti apa video ini bersifat checklist jadi kapanpun kamu nonton masih berlaku dan ini video bersifat general jadi tidak akan semuanya resonate ya jadi kalau misalnya ternyata ada energi kamu ketarik kesini berarti ini akan resonate buat teman-teman ya tetapi kalau misalnya tidak resonate minimal video ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya agar hal-hal yang nanti menjadi pesan-pesan yang muncul bisa dijadikan sebagai acuan-acuan maupun pegangan-pegangan untuk motivasi teman-teman ya cross watcher juga silahkan nonton video ini karena siapa tahu Taurus ada hubungannya dengan kamu entah kamu sedang deketin Taurus, teman kamu Taurus, sahabat kamu Taurus atau apapun bahwa ternyata dia ada kaitannya sama kamu juga itu buat cross watcher oke langsung kita shuffle kartunya saya gunakan oracle card ini terus kemudian nanti saya juga gunakan deck yang kedua untuk melihat dan deck yang ketiga nanti saya gunakan pakai classic chariot ya kita lihat pesan semesta untuk Taurus berkaitan dengan asmara dan juga keuangan Taurus satu religious factor kita shuffle aja secara random gak harus nunggu loncat ya kita ambil passion kemudian reconciliation give your relationship a chance stay optimistic about your life love and life oke keser sedikit teman-teman Taurus dengarkan saya bakal membacakan jadi sepertinya memang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan religi ini harus diperhatikan untuk Taurus ya buat Taurus saatnya kamu memang benar-benar apa ya harus memulai suatu membangun suatu kesadaran ya kesadaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan religi ya berarti berkaitan dengan ibadah berarti berkaitan dengan keagamaan ya ibadah kamu apapun agama kamu tetapi yang jelas pesan yang muncul pertama disini adalah berkaitan dengan kamu harus mulai membangun kesadaran kesadaran bahwa hidup ini sudah ada yang ngatur kita diciptakan oleh Tuhan Tuhan menciptakan kita dan menghidupkan kita di bumi ini di dunia ini tentu tidak ada yang kebetulan ya pasti kita punya tugas-tugas jiwa tugas-tugas kehidupan kita nah salah satu yang harus kita sadari yang harus disadari oleh Taurus adalah religious factor ya karena dengan hal-hal yang berkaitan dengan religi semakin meningkat ibadah kamu semakin bagus insya Allah semuanya akan dimudahkan semuanya akan dilancarkan ya terutama buat teman-teman yang mungkin Taurus yang belum menemukan jodoh ya kamu akan bertemu dengan jodoh yang tepat dan sesuai dan buat teman-teman yang mungkin Taurus yang saat ini sedang menjalin hubungan ya dan belum sampai pada jenjang pernikahan insya Allah dengan dasar-dasar agama yang baik dengan dasar-dasar keimanan yang baik ibadah yang baik insya Allah saya yakin sekali bahwa semuanya pasti akan dimudahkan ya dan saya melihat di kartu kedua ya di kartu kedua ini passion passion ini bisa jadi ada dua hal berhubungan dengan masalah asmara kamu dan juga berhubungan dengan masalah yang memang berhubungan dengan pekerjaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kepada rezeki kamu juga ya nah saya pertama akan membaca yang berhubungan dengan asmara kamu ya allow your heart and soul to sing with joy jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan dengan passion kamu nah kalau boleh saya katakan passion disini adalah tentang hati bahwa kamu bertemu dengan orang yang saat ini yang ada dalam kehidupan kamu adalah orang yang cocok secara pribadi secara komunikasi cocok jadi passion itu kan apa ya tidak hanya sekedar ini pekerjaan ini passion gue banget nih gitu kan atau hobi ini adalah passion gue banget tidak hanya itu tetapi bisa juga berhubungan dengan masalah asmara dan di kartu kedua disini mengajak kamu untuk apa ya biarkan hati kamu itu hati dan jiwamu itu bernyanyi dengan gembira jadi apapun yang sedang kamu rasakan saat ini biarkan itu menjadi sebuah apa ya gift atau pemberian Tuhan yang saat ini memang sedang Tuhan berikan kepada kamu gitu loh jadi sekali lagi bahwa seseorang yang saat ini sudah hadir dalam kehidupan kamu itu adalah orang yang memang sesuai dengan passion artinya ya pas sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu loh lalu kemudian buat teman-teman Taurus yang mungkin belum bertemu dengan seseorang yang sesuai passion kamu sesuai dengan ekspektasi kamu gak usah khawatir karena dalam waktu yang dekat ini kamu akan bertemu dengan orang tersebut ya jadi itu gambarannya nah disini teman-teman apa ya sekali lagi bersyukurlah buat kamu yang sudah menemukan pasangan dan sudah menjalin hubungan meskipun mungkin ini belum lama atau buat kamu yang sudah lama menjalin hubungan ini tetapi kalau boleh saya sampaikan passion disini menunjukkan atau mengatakan bahwa siapapun yang hadir yang sekarang ini adalah dalam kehidupan kamu itu adalah orang yang untuk saat ini dan insya Allah selamanya itu adalah orang yang tepat passionnya connectingnya ya untuk bicara tentang apapun itu nyambung ya disini ada reconciliation dimana kamu dengan dia itu bisa take and give sharing ya dengan baik membicarakan banyak hal tentang kehidupan tentang pekerjaan tentang bisnis usaha karir dan sebagainya ini saya melihat bahwa kamu dan dia itu sangat pas dan sangat cocok nah kemudian di kartu keempat disini ada give your relationship a change ya yang mengajak kamu untuk memberikan sebuah perubahan pada hubungan kamu jadi artinya apa ya kalau boleh dibilang hubungan yang selama ini yang selama ini atau saat ini sudah terjalin ya jadi harus dibangun terus dengan baik dengan baik agar komunikasi perasaan kamu batin kamu ikatan batin kamu itu terjaga dengan baik terjaga dengan baik jadi berikan perubahan pada hubunganmu ini seperti halnya juga pesan kartu yang kelima adalah stay optimistic about your love and life jadi kamu harus tetap positif optimis yakin dan ketika kamu yakin kamu akan dibimbing oleh Tuhan untuk menuju kepada sesuatu yang memang kamu harapkan yang terpenting adalah disini kamu harus memberikan perubahan-perubahan pada hubunganmu yang kurang bagus diperbagusi yang kurang baik diperbaiki dan seterusnya seperti itu mulai dari komunikasi dan sebagainya yang penting jangan terlalu melekat pada sebuah hubungan karena saya melihat begitu banyak orang-orang yang ketika menjalin hubungan asmara itu terus kemudian terjadi sebuah kemelekatan yang sangat kuat terjadi kemelekatan yang sangat luar biasa ingat ya saya pernah juga membahas tentang materi tentang kemelekatan adalah bibit dari penderitaan jadi kalau kamu mungkin belum pernah nonton video itu silahkan kamu nanti berkunjung ke channel Damar Aji hipnoterapi disana saya membahas tentang kemelekatan adalah bibit dari penderitaan sekali lagi banyak orang yang di dalam menjalin hubungan asmara itu memiliki kemelekatan yang sangat kuat merasa bahwa dirinya adalah pemilik dari segala-galanya nah ini yang harus kadang-kadang kita sadari dan sekaligus kita belajari agar kita tidak terlalu melekat pada suatu hal suatu hubungan atau apapun ya karena sekali lagi ketika kita merasa memiliki banget kita jadi posesif kita jadi apa ya terlalu diktator terlalu menguasai dan sebagainya ini justru menimbulkan ketidaknyamanan jadi nothing tulus aja ngalir aja flowing aja karena semuanya akan menjadi sangat baik yang penting adalah didasari dengan keyakinan untuk masalah percintaan dan kehidupan kamu selanjutnya saya akan melihat lagi dari kartu jawaban ini kira-kira apa pesan dari kartu jawaban ini di answer card saya akan melihat atau membuka 5 kartu dari kartu ini kita lihat yang pertama ya jadi kalau tadi saya bilang jangan ada kemelekatan disini memang jawabannya adalah no jangan ya karena kemelekatan adalah sumber dari penderitaan ya kenapa karena kalau kamu sudah melekat banget seolah-olah kamu itu menjadi bergantung banget ya ya seperti kata bijak mengatakan bahwa bersandarlah hanya kepada Tuhan bersandarlah hanya kepada Allah gitu kan karena semua atau berharaplah kepada Allah karena ketika kita berharap kepada manusia ya itu bisa membuat penderitaan ya sebenarnya sama ya kemelekatan penderitaan dan sebagainya compromise ya jadi kamu harus berkompromi dengan diri kamu sendiri agar kamu bisa mengkontrol perasaan kamu emosi kamu energi kamu dan sebagainya as your angels ya jadi kamu harus bertanya pada diri kamu sendiri dan juga bertanya kepada malaikat penjaga kamu ya dimana hal ini tentunya kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kamu yang terpenting jangan apa namanya jangan menjadi melekat semuanya listen to your intuition ya dengarkan setiap intuisi kamu karena dari situ sebenarnya Tuhan akan memberikan pesan-pesan yang sangat baik buat kita buat kamu juga ya karena disitu kamu akan menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan dimana kebahagiaan itu tentunya menjadi sebuah impian kamu juga peaceful resolution ya oke jadi setiap orang dalam sebuah hubungannya pasti memiliki keinginan ya memiliki resolusi yang memang menjadi harapan-harapan kedepannya sama seperti ketika akhir tahun mau ganti tahun itu kan kita harus punya resolusi walaupun sebenarnya resolusi itu tidak harus pas akhir tahun gitu kan setiap kapanpun kita pasti punya resolusi yang bisa kita ciptakan bahwa hari ini dan kedepannya mau seperti apa nah resolusi ini harus kamu lakukan secara damai ya peaceful artinya jangan disertai dengan ego emosi-emosi yang negatif kemelekatan kebergantungan yang terlalu banget gitu kan atau teramat sangat jangan ya nothing to lose aja flowing aja karena semuanya akan menjadi sangat indah pada waktunya ketika kamu menjalani semuanya dengan ketenangan hati dan kedamaian hati oke saya akan melihat dari masalah rezeki maupun keuangan dari Taurus ya saya akan melihat menggunakan lima kartu classic tarot ini kita akan cek karena 10 kartu ini saya lebih banyak melihat di masalah percintaan teman-teman ya disini ada strength dimana kekuatan kamu adalah dimulai dari kasih sayang ya kekuatan kamu dimulai dari kelegaan ketulusan ya ketenangan jiwa kamu nah kelemahan-kelemahan kamu itu jangan sampai menjadi sebuah hambatan-hambatan karena sesungguhnya kasih sayang dan ketulusan kamu itu akan menjadi sebuah kekuatan-kekuatan yang bisa menarik rezeki dengan sangat baik ya sehingga disitu teman-teman harus terus belajar berhubungan dengan tadi religious factor ya belajar untuk semakin mengenali diri sendiri dan seterusnya seperti itu the magician mengajak kamu untuk tetap kreatif karena dengan kreatif dengan semangat yang tinggi tentunya kamu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan meskipun di awal mungkin agak sulit tetapi saya melihat dari sisi rejeki semua akan datang dengan mudah ketika kamu bergerak berkarya dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya atau bahkan lebih ditingkatkan daripada biasanya ya jadi seperti itu nah harus ada perlindungan-perlindungan yang kamu lakukan tujuannya adalah untuk healing untuk perbaikan diri dan seterusnya seperti itu ini adalah satu cara dimana kamu bisa menarik rejeki menarik keuangan kamu agar lebih baik lagi ya tentunya sekali lagi dengan cara apa kamu kreatif berkarya bekerja bergerak nah ada kartu yang sepertinya menjadi sebuah warning buat teman-teman di masalah keuangan ya the devil ini menunjukkan adanya warning ya atau pesan yang harus kamu perhatikan bahwa untuk keuangan kamu harus benar-benar bisa mengaturnya dengan baik jangan boros jangan apa namanya jangan sembarang mengeluarkan uang kalau memang itu tidak penting-penting banget jadi kamu harus punya skala prioritas dalam mengelola keuangan ya jadi cash flow kamu harus bagus meskipun saat ini kalau boleh saya bilang kamu termasuk mudah dalam mencari uang rejeki datang dengan mudah tetapi disini ada pesan yang sangat harus kita perhatikan banget the devil disini menunjukkan bahwa kamu harus benar-benar bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan baik sekali lagi harus punya skala prioritas kalau kamu beli-beli sesuatu lihatlah apakah itu memang diperlukan atau dibutuhkan banget atau tidak kalau sekiranya tidak berarti kamu tidak usah membeli intinya pesan di kartu keempat disini untuk masalah keuangan kamu jangan sampai boros-boros banget ya sewajarnya aja pengeluaran-pengeluaran yang penting-penting oke gak apa-apa dan itu jelas harus dilakukan punya skala prioritas karena kalau tidak nanti akan terjadi kebocoran-kebocoran yang memang tidak diinginkan dan itu akan mengganggu walaupun mungkin tidak terlalu mengganggu banget tetapi kan kalau misalnya ini terus-terusan diulang-ulang terus terakumulasi itu tidak bagus juga makanya harus hati-hati untuk Taurus di masalah keuangan kamu harus apa ya kendalikan jangan sampai ya itu tadi membuang uang atau mengeluarkan uang yang tidak penting belanja-belanja harus dikontrol agar kamu tidak terjebak ke dalam kesulitan di masalah keuangan tapi alhamdulillah di kartu kelima disini ada patch of pentacles disitu menunjukkan bahwa untuk masalah keuangan kamu bisa dibilang tetap stabil dan akan membaik gitu kan di patch of pentacles disini pentacles adalah menunjukkan keuangan abundance ya kemakmuran dan sebagainya nah tetapi sekali lagi meskipun kamu gampang cari uang rejeki gampang datang ke kamu tetapi sekali lagi saya ingatkan the devil disini menunjukkan bahwa pesan jangan sampai kamu gegabah mengeluarkan uang sembarang ya dan harus dipilah-pilih gitu loh itu sih kalau boleh saya sampaikan pesan keuangan kamu yang jelas disini sekali lagi dengan keturusan kamu keikhlasan kamu dalam pekerja kamu harus kreativitas ya terus kamu harus menarik atau menjadi seseorang yang bisa memiliki kekuatan magnet untuk menarik rejeki dan sebagainya harus kamu lakukan meditasi ya terus kemudian afirmasi visualisasi dan segala hal yang berhubungan dengan energi atau memperbaiki medan energi agar kamu gampang lebih gampang dan lebih mudah atau tetap terjaga kualitas energi kamu untuk menarik uang dengan mudah atau rejeki dengan mudah tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa disini ada hal yang harus kamu perhatikan harus mengelola keuangan dengan baik jangan ceroboh dan jangan boros lah intinya seperti itu dan di kartu kelima sekali lagi saya review bahwa di page of pentacles adalah menunjukkan adanya apa namanya progres-progres keuangan kamu yang selalu meningkat meningkat dan semakin lebih baik ya insyaallah seperti itu oke teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat taurus khususnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah referensi pencerahan dan sekaligus motivasi buat teman-teman oke yang kepingin konsultasi jangan lupa langsung aja chat ke nomor WA yang tertera disini dan juga bisa langsung lihat di kolom komentar bisa di kolom deskripsi juga bisa silahkan teman-teman langsung chat kamu boleh nanti bertanya-tanya terlebih dahulu kamu akan diberikan informasi-informasi terkait dengan caranya teknisnya pembayarannya dan sebagainya ya gitu teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini dan terima kasih yang sudah mampir di channel ini semoga kamu becah dan semoga video-video yang ada di channel ini menjadi bermanfaat buat kehidupan kamu saya Dhamar Aji salam kajaiban dan sampai jumpa selamat menikmati